Direktur tim Monster Energi Yamaha, Massimo Meregali, berharap Valentino Rossi yang masih memegang status reja sirkuit Sepang bisa menunjukkan daya magisnya pada MotoGP Malaysia 2019. Kompetisi MotoGP 2019 akan kembali bergulir pada akhir pekan ini di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Berbeda dengan sirkuit Phillip Island yang identik dengan hawa dingin dan berangin, sirkuit internasional Sepang justru menyajikan cuaca panas dan kelembaban khas negara tropis. Selain itu, Sepang juga sering dianggap sebagai sirkuit yang sangat menuntut fisik, sehingga memberikan tantangan tersendiri bagi para pembalap yang berlaga di sana. Pada race yang akan menutup rangkaian Tour Asia Australia tersebut, tim Monster Energi Yamaha MotoGP datang dengan motivasi tinggi. Kedua pembalap mereka, Maverick Vinales dan Valentino Rossi, sama-sama memiliki memori indah di sirkuit yang memiliki panjang trek 5,542 km tersebut. Hingga saat ini, Vinales telah dua kali naik podium teratas, yaitu pada musim 2011 dan 2014. Sementara itu, Rossi masih tercatat sebagai pembalap tersukses di sirkuit Sepang dengan meraih enam kemenangan. Tidak heran, Direktur Tim Yamaha masih memeregali begitu optimis dengan performa kedua anak buahnya akhir pekan nanti, terutama pada Valentino Rossi. Valentino Rossi sangat kuat pada musim lalu. Dia bertarung untuk kemenangan sebelum akhirnya crash, ujar meregali dikutip dari laman resmi Yamaha MotoGP. Itulah mengapa dia sangat termotivasi untuk mengulangi penampilannya. Apalagi kali ini dia akan mendapat dukungan penuh dari para fans Malaysia, kata dia melanjutkan. Lebih lanjut, meregali juga berharap banyak pada Vinales yang menunjukkan performa meyakinkan pada beberapa balapan terakhir. Bahkan pembalap Sepanyol tersebut bisa saja meraih podium di Australia andai tidak mengalami crash. Maverick mendapat momentum yang bagus di Australia. Dia bertarung dengan sangat hebat pada hari minggu kemarin, tutur meregali. Saya yakin dia juga akan bersaing di barisan depan akhir pekan ini, kata dia menambahkan. MotoGP Malaysia 2019 akan dimulai dengan menggelar dua sesi latihan bebas alias pre-practice pada hari Jumat. Kemudian pada hari Sabtu, para pembalap MotoGP akan melakoni sesi pre-practice ketiga dan pre-practice empat sebelum bersaing untuk menentukan starting grid pada sesi kualifikasi. Adapun balapan MotoGP Malaysia musim ini dijadwalkan berlangsung pada hari minggu, tanggal 3 November 2019. Mempukah Valentino Rossi yang berstatus Raja Sirkuit Sepang memberikan kejutan pada MotoGP Malaysia 2019? Menarik ditunggu. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.